Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adil Seno Haji, Lurah Mulia Arjo Pada kesempatan hari ini perlu kami sampaikan Yang pertama kaitan dengan kondisi pandemi ini Kami menyampaikan permohonan maaf kepada segenap orang tua siswa Buat pembelajaran Sementara ini tidak kita laksanakan tatap muka Namun menggunakan metode daring Untuk itu, yang kedua kami berpesan kepada segenap orang tua Untuk mengingatkan anak-anak kita Untuk tetap menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan juga memakai masker Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada KWK Pengawas dan segenap guru Khususnya yang ada di TK Pertiwi Keluran Mulia Arjo Yang sudah konsisten mengawal perbuk nomor 45 tahun 2020 Terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di dunia pendidikan Khususnya di tingkat taman kanak-kanak Kami atas nama pemerintah Keluran Mulia Arjo Memohon doa restu sehingga pelaksanaan daring ini dapat berjalan dengan lancar Kami juga mohon dukungan orang tua siswa Sehingga siswa tetap dapat belajar Walaupun di rumah Demikian semoga pandemi ini lekas berlalu Tetap semangat Semoga kita semua diberikan kesehatan Dari saya cukupkan sekian Bila itu Taufik Baliraya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Sri Budi Mulyani Peserta pelatihan diklat pengelolaan kepala sekolah tahun 2020 Dari TK Pertiwi Menyoharjo Yang terletak di jantung kota Pemalang Tepatnya di belakang kantor samsa Pemalang Tugas akhir dari pelatihan di penguatan kepala sekolah Membuat FTS Rencana pengembangan sekolah saya ambil tidur Upaya meningkatkan kreativitas seni lukis Melalui pembaruian tugas menggambar Pada anak kelompok B di TK Pertiwi Mulyani Herjo Tahun ajaran 2020-2021 Masalah yang kami hadapi di TK Pertiwi Mulyani Herjo Ini menunggu kembangkan berkesenian khususnya seni lukis Pemecahan masalah atau solusi Mendatangkan guru seni lukis ke TK Dan mengadakan lomba menggambar atau melukis Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Lomba mengwarnai Ada pun untuk kelompok A-nya Gambarnya Pemandang sawah Terus kelompok B-nya Ada rumah Ada pagar Pokok Nah untuk lomba biasanya Anak-anak itu Terutama kelompok A-nya ya Kalo mau lomba itu Biasanya Dipaham dulu ya Gambarnya apa aja ini Kita dilihat Ada matahari Ada awan Ada gunung Ini pemandang jauh pohon-pohon Pohon ya Terus sawah Terus sungai Warnanya biru Terus kalo mau jalan Warnanya coklat Terus kalo rumah Boleh sesukanya Terus rapat Rapat dalam artian Berarti Kita lihat Warna Berarti lagi Lomba-nya juga Gak kalah Sama kelompok A-nya nih ya Maksudnya Harus Lebih Apa ya Lebih Lengkap nih Kalau logik Sudah sering Atau belajar ini Bajarnya ini Dilihat Pak Nami cukup Oh ada pagarnya Oh ada Ini apa Batu-batuan nih ya Pendela Bintur Matahari Ada Terus pohon kecil Di depan Gemah Campuran warna Atau berkasih Itu nilai tambahnya Ada Lomba-nya apa itu Tuan harus Bapakam Hicok Boleh Sampingnya Hicok tua Hicok muda Mataharnya Coklat Ada coklat tua Coklat muda Itu akan menambah Nilai plus ya Tentunya Anak Kelompok B Harus penuh nih Penuh berarti Dimana Tidak ada putihnya nih ya Penuh Warna-warnanya Padarnya Boleh sesukanya Padar warnanya merah boleh Dindingnya Ini warnanya kuning boleh Atap rumahnya ya Coba anak-anak bisa melihat Atap rumah itu Biasanya warnanya Orang Atau coklat ya Cara-cara Mewarnai yang Bagus Karena Penilaiannya itu ya Penilaiannya itu ya Penilaiannya adalah Yang rapi Semuanya tetap Yang rapi Terus warnanya Beratasi Atau kesampuran warna Juga Ada lirikusnya Ya Waktunya Berapa Tadi Satu jam ya Satu-satu jam Cukup ya Kelompok A Selamatnya Tetap semangat Satu Dua Tiga Kelompok B Selamatnya Nanti Satu Dua Tiga Juga Terus ada Barapada Satu Dua Tiga Ya Tetap semangat Kita mulai dunia Sudah Boleh mulai Sekarang Anak-anak Persiapkan Alat-alatnya Terus siap Boles ya Pak Tepu adalah Nanti Guru seni Yang Mengacar Anak-anak Cara Menggambar Memwarnai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menantikan Kami Guruku Tersayang Guruku Cinta Tanpamu Apa Jadinya Aku Tak Bisa Baca Tulis Mengerti Penyaman Guruku Terima Pasiku Nyatanya Diriku Kadang Buat Ku Marah Namun Segala Maaf Kau Berikan Guruku Tersayang Guruku Tersayang Tanpamu Apa Jadinya Aku Tak Bisa Baca Tulis Mengerti Banyak Hal Guruku Terima Kasiku Guruku Tersayang Guruku Tersayang Tanpamu Apa Jadinya Aku Tak Tak Bisa Baca Tulis Memerci Panya Aku Guruku Terima Kasiku Sayang Terima Terima Kecinta Tanpamu Apa Jadinya Aku Tak Bisa Baca Tulis Memerci Panya Aku Turuku Terima Kasiku Tersayang 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 Terima kasih.